bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semua dihacah sekalian kembali bertemu dengan saya Denny Hakim di Denny Hakim channel bagi anda yang baru menyaksikan video ini jangan lupa klik subscribe like, komen, dan share seluas-luasnya sobat dihacah sekalian Alhamdulillah pada malam hari ini saya berkunjung di salah satu masjid di jalan Perintis 7 Perintis kemerdekaan 7 Kota Makassar yaitu di Masjid Nurul Ilmi dimana masjid ini berada dalam kompleks asrama mahasiswa Endre Kang dan Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu dengan saya bertemu dengan imam masjidnya yang luar biasa beliau seorang hafiz Quran yaitu Al-Ustadz Amirullah Amirullah SPDI Ustadz Amirullah SPDI sobat itu sekalian sebelum kita meminta kepada beliau nanti untuk mendengarkan bacaan kurannya mari kita berbincang-bincang dulu dengan beliau kita langsung sahabat saja beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya gimana kabar Ustadz sehat-sehat Alhamdulillah Alhamdulillah semangat ini Ustadz Alhamdulillah kabar keluarga sehat Ustadz Alhamdulillah baik Ustadz ada beberapa mungkin saya mau tanyakan Ustadz ya mungkin bicara tentang pengalaman-pengalaman Ustadz menjadi seorang hafiz menjadi seorang imam baik Ustadz bagaimana bisa Ustadz Ustadz ini bisa menjadi seorang hafiz quran ya selulanya ya ya baik Ustadz oke baik jadi sebenarnya selulanya saya jadi hafiz quran itu berawal ketika tahun 2005 sebenarnya awal-awalnya itu gak ada niat ya cuma kebetulan waktu itu saya sebenarnya tidak lulus ujian nasional tidak lulus ujian nasional ya ketika itu tahun 2005 ya tapi saya tetap berhusnuzan sama Allah bahwa pasti ada hikmah dibalik ini semua ya 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 nah ketika itu saya diajak oleh teman sekelas saya waktu itu kelas tiga kelas tiga alia saya tiga orang waktu itu satu orang yang mengajak saya itu ke suatu tempat yang yang awalnya saya tidak tahu bahwa disitu adalah tempatnya para hafiz quran di mana di asadiyah di asadiyah di asadiyah di asadiyah di asadiyah di asadiyah dia cuma mengajak saya ke suatu tempat bahwa kita pergi saja ke kakak saya kebetulan kakaknya itu adalah senior saya juga dulu di pesantren masya Allah waktu itu saya ikut saja karena orang tuanya tahu bahwa saya tahu dia taunya bahwa saya itu di pendok tidak kemana-mana jadi selepas itu saya karena waktu itu juga belum ada alat komunikasi jadi orang tuanya saya cuma pamit untuk pulang kampung tapi sebenarnya saya tidak pulang kampung saya cuma ikut sama teman ke asadiyah akhirnya sampai disana ketemu dengan para hafiz quran ini kebanyakan itu pakai sarung yang pakai kom sarungan kom sarungan ketika itu saya tinggal di suatu pondok di sana di asadiyah pondokan santri kemudian saya ditanya-tanya saya bertanya ini kegiatannya apa ternyata di sana kegiatannya banyak kebanyakan itu santri itu pegang quran pegang mushaf karena saya diajak gimana kalau antun ikut sebagai santri di sini saya tanya bagaimana prosedurnya saya sebenarnya ini masih statusnya masih sekolah sebenarnya karena saya sebenarnya kesini karena tidak lulus ujian nasional akhirnya di daftar karena kebetulan waktu itu juga terbuka pendaftaran untuk santri baru di afriya itu waktu itu kebetulan sekali Alhamdulillah saya mencoba untuk pendaftar dalam pendaftaran itu ada tes ada ujian yang harus dilalui yaitu harus mengikuti dulu karantina selama 30 hari untuk belajar tajwid sebelum kita menghafal di sana harus harus tajwidnya betul-betul bagus saja baru bisa masuk di saat itu pun tidak langsung lulus 1 harus mulai dulu lulus 30 itu sejak level apa SMP atau SMA dari SD sampai SMA karena yang khusus itu di Masjid Jami itu khusus untuk memang khusus menghafal to saja kalau kita sendiri sejak kapan itu SMA SMA cuma saat itu kebetulan di Masjid Jami itu tidak ada memang tidak ada yang sekolah semua disitu ada dari anak-anak lulusan SD lulusan SMP SMA sampai bahkan ada yang kuliah di sana menghafal jadi selanjutnya tapi selanjutnya khusus 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 untuk menghafal saja Alhamdulillah saya ikut belajar tajwid selama satu bulan diajar oleh Almarhum Guruta Al-Hafiq Muhammad Yahya Alhamdulillah tadi menjajarkan mudah dipahami dan sebelum apa namanya lanjut ke tahap selanjutnya itu di uji lagi kembali apa yang telah dipelajari selama satu bulan itu Alhamdulillah saya lihat milah saya itu di peringkat kedua Masya Allah Alhamdulillah namun lagi-lagi ada rintangan yang saya dapatkan karena waktu itu saya harus pamit pulang dan saya diberikan kesempatan untuk ujian itu dalam waktu dua hari sedangkan ujian saya itu besoknya jadi saya harus kembali lagi ke pindang untuk mengikuti ujian susulan dua hari ujian susulan hanya dalam kedua hari untuk ikut ujian jadi saya cuma ke pindang apa namanya ujian susulan besoknya pagi saya kembali ke asadiyah soalnya saya ujian ujian tajwid di uji oleh para senior dalam lulus alhamdulillah dalam peringkat kedua kemudian lanjut hafal dari juz 30 dulu dari setelah selesai 30 kemudian lanjut lagi ke surah dua surah yang harus yang wajib kami hafal yaitu surah as-sajjadah kemudian surah al-insan as-sajjadah oh ini yang biasa dibacakan pada saat jumat subuh saja untuk sunjuti lawah barulah kemudian saat itu saya mengembar orang tua saya nanti kemudian untuk hari saya menelepon ke kampung kita menghafal belum saya saya sampaikan bahwa saya sekarang berada di sini di wajib di wajib reaksi orang tua bagaimana kaget sebenarnya kenapa bisa sampai di sana alhamdulillah itu hari sempat dikirimkan bekal oleh orang tua untuk bertahan hidup di di kantong orang alhamdulillah kemudian saya dipanggil pulang untuk kuliah kuliah di Mokasar saya ceritakan bahwa sebenarnya saya tidak lulus ujian nasional nah kaget sih tapi saya sampaikan bahwa pasti ada hikmah di balik ini semua kita bersabar saja karena saya juga tidak ngapain-ngapain di sini tidak seperti kebanyakan orang yang ketika tidak lulus langsung berbuat anarkis tapi saya tetap yakin bahwa pasti ada hikmah di balik ini semua dan Alhamdulillah Allah mudahkan saya dalam proses menghafal Quran dan diterima juga di Masjid Jami barulah kemudian berjalan bertahap perlahan-perlahan saya berbaur dengan santri mengikuti kegiatan menghafal setiap hari di Masjid Jami Masjid Jami Masjid Jami saya saya kira ini gelar habis Quran ini adalah gelar yang tinggi dihadapan Allah SWT baik tadi disebutkan bahwa kalau kita menghafal itu harus harus 2930 tidak harus tapi rata-rata itu memang kebanyakan dari lembawnya itu mulai dari just 30 karena banyak juga yang orang yang tiba-tiba berhenti menghafal Quran setidaknya kan ada yang bisa dibacakan pada saat imam mungkin barangkali seperti itu mungkin latihan juga untuk menghafal Al-Quran untuk latihan untuk menghafalkan ayat-ayat yang panjang misalnya orang itu pasti ada kejenuhan di dalam menghafal cuma kita tinggal bagaimana kita memotivasi dirita untuk jadi penghafal Quran yang memotivasi kita apa menjadi surat penghafal Quran yang motivasi saya untuk jadi penghafal Quran itu pertama saya yakin bahwa apa yang pernah saya pelajar juga di pondok yang sering diajar oleh bahwa membaca Quran itu pasti dapat pahala otomatis itu pasti kemudian pengandung 10 kebaikan apalagi janji bahwa setiap penghafal Quran itu akan memberikan mahkota bagi kedua orang tuanya masya Allah dan bahan bisa terbatu berikan kepada orang tua di akhirat nanti luar biasa baik set jadi sobat dan sekalian jadi menghafal Quran itu bukan perbuatan sia-sia tapi perbuatan yang sangat mulia aktivitas yang sangat mulia dimana nanti di akhirat kita akan memberikan mahkota kepada kedua orang tua kita kalau kita sayang kepada kedua orang tua kita silahkan kita menjadi kebanggaan orang tua kita ya begitu set nah sekarang ini kan jadi imam masjid sudah berapa lama imam di masjid menurut ilmi saya disini sejak tahun 2020 setahun 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 sejak pandemi sejak lebaran tahun lalu dan tinggal di lokasi di kompleks musik ini juga diberikan fasilitas juga soalnya ada sih rumah di diantang cuma saya lebih senang tinggal di masjid karena lebih berkah saya rasa kalau harus balik otomatis saya kalau amanah saya sebagian itu namanya tidak terlaksananya apalagi jaraknya jauh kalau subuh itu kesehatan juga jadi semua dihatikan sekalian jadi beliau ini luar biasa perjalanannya perjuangannya untuk menjadi seorang Alhamdulillah selama jadi imam tidak ada kendala apa-apa Alhamdulillah selama saya imam disini jamah juga Alhamdulillah selam juga di sini masyarakatnya luar biasa adik-adik mahasiswa juga Alhamdulillah dengan baik terus selain jadi imam kegiatan sehari-hari saya mengajar di sekolah islam bisa disebutkan dimana yang mau masukkan nama di sekolah islam terpadu Ibnu Sinan kasar ada jalan cumi-cumi itu ada TK sama SMA kemudian di Pengtiku itu SMP SD SMP kemudian di adiksa juga ada untuk boarding 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 school ada satu cabang di kota Palopo jadi semua kalau mau belajar anaknya mau belajar silahkan datang ke tempat beliau atau mungkin di masjid ini saya lihat ada belajar Al-Quran di anak-anak setiap malam Senin sampai malam kamis saya ajar untuk anak-anak ada juga untuk ibu-ibu belajar tahsin saya belajar malu sepertinya sepertinya sebenarnya kalau kita ingin kita malu untuk belajar kapan kita bisa selama ada kesempatan dan kita juga harus memang meluangkan waktu kita jangan menimbulkan waktu untuk membelajar tapi luangkan waktu untuk belajar mungkin karena merasa tidak ada waktu atau mungkin tidak mau belajar apa selanjutnya kalau mungkin rasa malas juga biasanya yang mendominasi sehingga tidak mau belajar mungkin juga karena faktor psikologis juga biasanya itu sekolah saya perhatikan juga dia katakan bahwa istilah sulit selalu ada sulit belajar Quran sulit sebenarnya buat sulit itu hanya dirinya sendiri sebenarnya itu mudah sebenarnya karena jelas juga ayatnya di surah Al-Quran disebutkan empat kali padahal itu Al-Quran itu diturunkan mudah untuk dipelajari yang membuatnya susah itu adalah karena kita sudah setelah bahwa susah 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 sebenarnya mudah selama ada kemauan ada kemauan untuk belajar bertahap untuk proses untuk kesabaran tapi karena mau instan belajarnya ya mana bisa jadi pembicaraan kita malam ini luar biasa banyak manfaat yang kita bisa petik dari pengalaman beliau baik sebuah detik sekalian tanpa berlama-lama langsung saja mungkin kita dengarkan beliau untuk mengajikan surat apa yang mau dibaca surat Al-A'raf Al-A'raf dari ayat dari ayat pertama ayat Al-A'raf semua boleh diganti tidak jantung panjang sebenarnya satu halaman bisa bisa Al-A'raf bisa kalau saya A'udhu lillahi minash shaytan irwajib bismillahirrahmanirrahim alif alif lamin sal kitab kitab unzil ilayka fela yaku fii sudar keharaj minh tun zir bihi wadik ral lillu wadik ibt wadih minh por minh em Al-Fatihah 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 Al-Fatihah